Intro Hari keempat pasca terbakarnya 4 tangki Pertamina. Atusan pengungsi di 2 desa masih memenuhi 2 lokasi pengungsian di perumahan Bumi Patra Pertamina, Kabupaten Indramayu, Jawa Parat. Warga mulai mengeluhkan kondisi tempat pengungsian yang semakin penuh akibat jumlah pengungsi yang terus bertambah. Mereka tak lagi merasakan nyaman hingga kesulitan tidur karena situasi yang kurang kondusif. Bahkan sebagian dari mereka mulai merasakan sesak nafas dan batuk-batuk. Tim kesehatan pun disiagakan di lokasi pengungsian untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan para pengungsi yang mayoritas terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak. Sesak nafas, batuk, kubus, panik ya? Kenapa sih sesak nafasnya? Ya setiap karena itu sih, apa, bau bensin itu masuk, bau tembakan. Ini kalau mengungsi disini gimana bu? Orangnya terlalu banyak atau gimana? Ya terlalu banyak sih disiik. Sementara menuruti medis, sesak nafas yang dialami para pengungsi merupakan dampak dari kebakaran dan ledakan tangki hingga menyebabkan trauma psiki. Meski api sudah padam, warga masih enggan kembali ke rumah mereka. Warga pun masih trauma atas terjadinya ledakan dan kebakaran hebat empat kilang Pertamina Balongan Indra Bayu tersebut.